Intro Selamat datang di wisata desa Batu Limau, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun bulan Mei tahun 2022 Assalamualaikum teman-teman Mimin Melihat-lihat kondisi dan situasinya sehabis lebaran Wisata Batu Limau ini memiliki sejarah yang melegenda namun Terdapat beragam versi sejarah yang diceritakan oleh nenek moyang yang belum diketahui secara pasti perihal kebenarnya Jika Anda dan keluarga atau teman merencanakan untuk berlibur di pantai Batu Limau ini Sebaiknya Anda membawa bekal sehingga dapat menikmati keindahan pantai dengan bekal yang Anda bawa Selain itu, siapkan kamera untuk berfoto di tempat yang indah dan unik ini Anda juga perlu menyipkan cukup uang sehingga dapat membeli hasil tangkapan nelayan untuk oleh-oleh dari wisata Batu Limau ini Untuk menuju wisata Batu Limau ini, Anda dapat berangkat dari Pelabuhan Tanjung Batu menuju Pelabuhan Alay dengan naik perahu panjung Perjalanan dengan perahu ini dapat ditempuh dalam waktu 10 menit Setelah itu Untuk menuju ke pantai Batu Limau Anda bisa naik ojek yang dapat ditemui dengan mudah di sekitar Pelabuhan Alay Beginilah kondisi dan situasinya saat ini di tempat wisata Batu Limau saat ini Di wisata Batu Limau ini, Anda akan menemukan banyak bebatuan dengan berbagai bentuk Di antara bentuk bebatuan unik yang terdapat di pantai Batu Limau ialah batu berbentuk bilik kamar Berbentuk alat kelamin laki-laki, berbentuk alat kelamin perempuan, berbentuk pengantin, berbentuk panci, batu berbentuk sendok, berbentuk lesung, berbentuk kapal, serta batu berbentuk limau Dalam perjalanan ini Carmen hanya melihatkan kepada kita secara keseluruhan bebatuan yang ada di wisata ini Karena sebagian batunya Carmen tidak tahu posisinya di mana Salah satu cerita yang melegenda ialah pada zaman kerajaan Riau Lingga Tempa ini sempat dijadikan untuk tempat berhubungan suami istri oleh Permaisuri dengan Panglimanya Perbuatan Permaisuri tersebut diketahui oleh Raja Dan membuat Raja Murka yang akhirnya mengutuk mereka sehingga muncullah berbagai bebatuan ini Ada pula yang menceritakan bebatuan ini diukir oleh para nenek moyang pada zaman purba Karena pada waktu mereka belum bisa baca tulis sehingga mencatat sejarah dengan mengukirnya di atas batu Selain terkenal dengan keindahan dan legendanya Wisata batu limau juga terkenal dengan kekayaan hasil laut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat bahkan para wisatawan Jika melihat di sekeliling laut, banyak terdapat perahu nelayan yang sedang menangkap ikan Para wisatawan biasanya juga membeli hasil tangkapan nelayan untuk oleh-oleh pulang, seperti udah merah Demikian jalan-jalan kita hari ini di wisata Batu Limai Di lain kesempatan entar Mimin sambung kembali Akhir kata dari Mimin dan Karmen Wassalamualaikum Jangan lupa like kalau teman-teman suka dengan konten Mimin hari ini Terima kasih telah menonton!